Majelis Hakim Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat seorang perwira menengah Polri terkait kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Kombes Polisi Agus Nurpatria, Kepala Detasemen A Biro Paminal Divisi Propan Polri merupakan pelanggar kelima yang sudah dijatuhi sanksi Majelis KKEP. Komisi Kode Etik Profesi KKEP Polri kembali menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri atau kasus perintangi penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Utabarat atau Brigadir Yosua. Sidang kali keempat obstruction of justice dengan tersangka pelaku pelanggaran Kombes Pol Agus Nurpatria KDN A Biro Paminal Divisi Propan Polri digelar selama 18 jam di gedung TNC Simabes Polri. Majelis Etik juga mendengarkan keterangan 14 saksi yang salah satunya Brigadir Hendra Kurniawan, mantan Karupaminal Divisi Propan Polri sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Pembentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Setelah dibacakan putusan oleh Hakim Komisi Sidang Kode Etik, pelanggar KBP ANP mengajukan banding. Hakim Komisi Sidang Kode Etik menjatuhkan sanksi etik dan administrasi berupa penempatan khusus di Mangkobrimob dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH dari institusi Polri. Sejauh ini Hakim Komisi Sidang Kode Etik Profesi KKEP Polri terkait kasus obstruction of justice atau merintangi penyelidikan telah menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan dari institusi Polri kepada lima orang pelanggar, masing-masing Irjen Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cukputranto, AKP Irfan Widianto, dan terakhir Kombes Pol Agus Nurpatria. Dan kelima pelanggar sama-sama mengajukan banding atas putusan Hakim. Sementara dua orang pelanggar, masing-masing Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arief Rahman Harifin tengah menunggu giliran Sidang. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.